Tim gabungan Satpol PP Kota Pontianak, anggota reskrim Polsek Pontianak Selatan, dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah atau KPP AD Kalbar, mengamankan 4 orang, diduga kumpul kuber di sebuah hotel di Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Keempat orang, 2 perempuan dan 2 laki-laki digiring ke markas Satpol PP Kota Pontianak untuk didata dan menjalani tes narkoba. Hasilnya, keempatnya positif menggunakan narkoba. Keempatnya diduga pelaku prostitusi online dan tengah menunggu pelanggan pria hidung belang di kamar hotel tersebut. Sambil menunggu, mereka diduga melakukan pesta narkoba. Ironis, kedua perempuan masih di bawah umur. 4 orang, 2 laki, 2 perempuan dalam satu kamar berpasang-pasangan. Korban di bawah umur 2 orang. Perempuan semua ini? Perempuan, iya. Penyergapan dilakukan berdasar informasi adanya pelaku prostitusi online di hotel tersebut. Keempatnya kemudian dilimpahkan ke kepolisian dan terancam dijerat dengan Undang-Undang Pelindungan Anak.